Hai welcome back to our YouTube channel movie official hari ini Mima Zada dan Papi lagi ada di Bali kita lagi mau minum es kelapa di pinggir pantai nggak percaya lihat waktunya lihat Balinya dong nih guys kita lagi ada di kedai es kelapa Mangkanta tapi tenang aja disini tuh isinya enggak cuma kedai es kelapa doang tadi ada green tea Thai tea es kut ada alpukat alpukat kelapa ada juru kelapa pokoknya banyak banget lokasinya dimana ada di Bantargubang jadi buat kalian yang sedang ada di Bekasi dan sekitarnya Jabodetabek boleh mampir disini karena cuma ada sini dan hari ini Zada lagi dipegang berasa ini lagi tuh lihat Zada betah banget tuh lihat Hai Zada tuh Hai mana Hai Zada Oh hanya dikit tangan kanan dong hanya dong Zada happy banget guys Terus hari ini tuh papi sedang bertemu dengan owner langsung nanti akan sedikit banyak berbincang tentang kehidupan kehidupan apa itu pokoknya lanjutin aja Oke guys sekarang gue lagi bareng owner dari kedai es kelapa Mangkanta ini kedai fenomenal banget guys tempat viral tempat rame dan pelanggannya dari banyak dari mana-mana termasuk dari karyawan pabrik ya banyak pokoknya ini onsetnya ya lumayan banyak ya guys dengan kerjaan yang ya kalau namanya jualan kalau lagi rame berarti kita ngebrodeg sibuk ya kalau lagi santai sayetai ya santai Oke jadi kali ini gue mau nanya nih sama onernya gitu jadi jadi mudah-mudahan bermanfaat juga buat lu semua yang nonton pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe ini ada lima pertanyaan lima pertanyaan buat Mangkanta ini yang pertama mulai dari kapan sih emang mulai sampai 2013 tahun 2014 berarti udah sekitar 8 tahun berjalannya berarti awalnya sate nah itu dari sate ke es kelapa kenapa sekarang udah sempurna kita lihat cuaca 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 faktornya udah udah ada cuaca panas jadi beralih kejualan Es dari sate padahal sate juga itu akan rame artinya yang saya lihat sih buka dari jam maghrib ya jam 5 jam 3 ya ya buka jam 3 itu jam maghrib udah habis kalau udah habis itu bener bener-bener mantep bener jualannya sekarang karena mungkin melihat perkembangan kesini-sini cuaca makin panas bocor apa bang cuaca makin panas jadi beralih ke E9S ini juga bener-bener fenomenal rame guys jualan ECE yang katanya bahasanya kecil-kecilan tapi kuantitinya guys jangan ditanya sekali nanti berapa kalau pete ya amir ya 30 20 cup 1 pete kalau lagi rame ya hampir 1 pete 30 cup oke coba lu bayangin guys gitu kan udah gitu kita jualnya apa sih dengan harga yang murah lah standar harganya standar murah dan gak mahal banget tapi kualitas minumannya enak guys gue juga minum kan nanti es kelapa alpukatnya alpukat kelapa ya alpukat kelapa nah ini menunya juga beliau banyak banget gitu kan kalian bisa pilih ini lokasinya ada di Bantar Gepang Pangkalan 1 1 ke 2 1 ada lah di GPS ya ada di GPS gang rusam guys oke 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 mau lanjut ke pertanyaan kedua pertanyaan kedua ini awal mulanya awal mulanya ngebuka es kelapa awal mulanya awal mulanya maksudnya tadi kan karena sudah dijawab ya cuaca ada faktor lain gak tuh dari apa dari sarang dari mana atau emang kepikiran keperkembangan atau es memang jelas pernah sempat juga di bidang kelapa sebelum sate saya sempat di bidang kelapa terus dari sate terus ada penawaran ya dagang es sebenarnya lagi cuaca seperti ini jadi intinya hanya karena cuaca cuaca ya emang sebelum satu juga di bidang kelapa iya udah terjun di bidang kelapa ya sedikit banyak paham lah jadi es kelapa cuman ya ditambah macam menu macem lah dan menu-menunya juga yang fenomenal namanya iya jadi gak cuman es kelapa doang iya nama-namanya beliau kreatif guys ada janur kuning kalian harus coba berjuang sendiri ini nama-namanya kreatif guys jadi gak monoton gitu ya menunya dan kualitas dari minumannya lagi-lagi boleh dicoba kesini rekomendasi banget gitu oke next question pertanyaan selanjutnya kedeng tempol nah oke mang pertanyaan ketiga pertanyaan yang selanjutnya tantangannya apa sih mang tantangan tantangan jualan es ya wal mulai ya paling cuaca cuaca ya ada ada tantangan gak sih kalau misalnya lagi kan hujan kadang-kadang hujan ya orang hujan kalau hujan ya mungkin ya kecil harapan tapi kita kembalikan lagi walaupun hujan kita gak kecil hati tapi ada aja masih ada awal bahaya tenangannya itu tadinya tapi kan kita kembali kembali walaupun mau hujan mau panas pasti jualan iya karena udah ada yang ngatur ya yang ngatur masalah jadi hidup hidup tenang aja biar supaya santai kembalikan lagi kita kita pasarin aja kecugi udah ada yang atur tantangan ya dibilang tentangan semuja gimana kita ngolah supaya rame menghujat jangan kecil hati walaupun hujan kan orang masih pengen minum ya kayak saya pribadi sih es mah doyan-doyan aja mau hujan mau pagi gak ngeliat cuaca ya banyak juga pasti orang yang kayak gitu oke berarti lanjut ke pertanyaan keempat ini sekarang kan di era orang-orang itu pada jualan online sekarang kan namang ini ada lapak apakah jualan online juga atau itu atau melalui whatsapp atau melalui media sosial yang lainnya ya sama kita juga online WA PSV kita aja pakai 2 WA banyak kan banyak kan dari LA ada asisten dari ferry ada pengiriman juga kalau pengiriman berapa minimal minimal 2 cup 2 cup itu udah dianterin tuh berarti songkir berarti songkir tinggal nungguin dirumah sampai sampai berarti di media sosial di whatsapp aja whatsapp facebook berarti di dalam secara online mungkin kalau facebook nanya iklan sekedar aja di online kalau facebook sekedar nge-share nge-share doang ya intinya tetap ramainya dari whatsapp ya awal ya mawal ya dari facebook kita pengenal dari facebook kita kirim ke oh baru whatsapp tidak beri akhirnya customer mungkin doyan jadi sering order juga berarti lewat whatsapp oke keren juga nih guys nah untuk pertanyaan selanjutnya nih ini kan banyak nih pasti penonton yang baru mau memulai usaha baru nih baru mau memulai sekarang kan among udah berjalan sekitar 8 tahun tipsnya apa sih buat mengawali usaha itu satu keyakinan dia mau usaha apa keyakinan satu kalau gak yakin gak tahu kalau hanya setengah setengah lagi jangan usaha saya yakin apa yang dibuat bidang dulu deh ya kayaknya jangan usaha kenapa es ya es kalau gak yakin jangan berarti gimana keyakinan yang pertama harus pede harus pede gak yakin jangan berjalan paling hanya sebulan-bulan udah off yaudahan gitu ya karena banyak yang baru usaha udah nyerah ya kok kan udah keren banget nih udah berjalan 8 tahun bertahan dan tetep eksis gitu kita jalani aja ini namanya usaha atau usaha yang kadang lagi rame-rame sepi-sepi gimana kita menangani kalau sepi dikadang rame berarti intinya yakin aja dulu buka modal ya kita jalannya modal berarti bukan tolak ukur utama ya intinya kita yakin dulu ini gak usah kita rame atau enggak mas makan aja ada lagi tips yang lain selain keyakinan ya tetap ya tetap memang modal harus ada ya kita tetap semangat berarti usaha terus usaha terus aja ikhtiar aja ikhtiar terus dapat gaknya kita masyarakat kembali kenapa ya simpel jadi yakin yakin berarti buka usaha dengan modal yang seadanya 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 yang namanya usaha yang lebih pengen kemampuan kita adanya berarti hasil kita tunggu hasil mungkin hasil ada yang lang ada yang cepat jadi proses namanya usaha berarti keyakinan ada modal dan usaha mungkin promosi-promosi tetap kita harus promosi secara online secara kemulut karena kita teman di sana enak enak dari mulut mulut enak enak benikmat saya gak bisa ngomong kualitas saya orang merasa rame enak 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 kata orang orang yang bisa menilai yang penting kita ikhtiar gimana caranya biar dagangan kita laku kita juga kualitas harus ditamakan kualitas dan pelayanan tetap busapa senyum senyum siapa wajib untuk pelayanan walaupun memang kadang bisa mengimbangi oke berarti tadi tips yang disampaikan oleh mangkanta ini yang pertama keyakinan yang kedua punya modal yang ketiga harus diat promosi dan yang keempat pelayanan harus kita berikan dengan sebaik-baiknya karena pembeli adalah raja yang baru mau memulai usaha oke mungkin cukup sekian dulu untuk pertanyaan kali ini kita lanjut ngopi-ngopi aja lah ngopi santai karena depan kamera naga ini juga oke guys buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya pantengin terus channel kita komen-komen di bawah kira-kira harus konten apalagi nih habis ini see you on the next video bye asya Allah asya Allah anak baik bisa-bisanya dia tidur disini terus lagi disini dia bawa-bawa halo selamat menikmati